PDI Perjuangan atau PDIP Medan menilai Bobi Nasution tidak beretika secara politik. Hal ini lantaran Bobi yang masih berstatus kader PDIP memimpin deklarasi barisan pengusaha pejuang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Sementara PDIP sendiri mengusung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Bendahara DPC PDIP Medan, Boydoha Kapanjaitan pada Rabu 8 November 2023 menyebut Bobi seharusnya terlebih dahulu mengembalikan kartu tanda anggota KTA dan mundur dari PDIP sebelum deklarasi tersebut. Menurutnya, wali kota Medan yang juga menantu presiden Joko Widodo itu melanggar nilai-nilai integritas. Boydoh menilai Bobi tidak menjaga komitmen sebagai kader partai. Selain itu, Boydoh juga menyinggung soal dipanggilnya Bobi ke DPP-PDIP pada Senin 6 November lalu. Dari pemanggilan tersebut, Bobi diberikan waktu 3 hari untuk berpikir dan mengembalikan KTA. Namun, Bobi malah mendeklarasikan relawan Prabowo Gibran tanpa mengembalikan KTA. Boydoh pun menegaskan hingga saat ini, Bobi belum mengembalikan KTA dan mundur dari PDIP. Menurut Boydoh, Bobi juga belum berkomunikasi dengan PDIP Medan. Terima kasih telah menonton!